Ternyata inilah arti mimpi-mimpi Anda menurut pandangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, setiap orang tentu pernah bermimpi ketika sedang tidur. Terkadang mereka bermimpi hal-hal yang baik. Namun tak jarang juga kita bermimpi hal-hal yang menyeramkan hingga membuat diri kita ini merasa takut. Nah pertanyaannya adalah, apakah mimpi-mimpi tersebut memiliki arti tertentu? Dan bagaimana Islam memaknai mimpi-mimpi tersebut? Menurut pandangan Islam, mimpi adalah salah satu bentuk wahyu atau komunikasi Allah SWT dengan hambanya. Mimpi dapat memberikan tanda, petunjuk, atau peringatan kepada seseorang tentang kejadian atau hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan. Ada beberapa pandangan dan tafsir mimpi menurut Islam yang nantar lain sebagai berikut ini. Yang pertama ada, mimpi yang indah atau menyenangkan dapat menjadi pertanda kebahagiaan atau rahmat Allah SWT. Sedangkan mimpi yang buruk atau menakutkan dapat menjadi pertanda ujian atau ujung dari sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua, mimpi yang berulang-ulang dapat menunjukkan bahwa terdapat masalah atau situasi yang perlu diselesaikan. Kemudian yang ketiga, mimpi yang jelas dan terang dapat memiliki makna yang lebih signifikan daripada mimpi yang samar-sama atau tidak jelas. Kemudian untuk yang keempat, mimpi tentang Rasulullah SAW atau malaikat dapat menjadi pertanda kebaikan dan keberkahan. Untuk yang kelima, mimpi tentang kejadian masa lalu atau orang-orang yang sudah meninggal dunia dapat menjadi pertanda adanya kesan atau pesan dari orang tersebut. Kemudian untuk yang keenam, mimpi yang muncul setelah sholat hajud atau di waktu-waktu tertentu dapat memiliki makna yang lebih penting daripada mimpi yang muncul pada waktu lain. Dan untuk yang ketujuh, mimpi yang buruk dapat dihilangkan dengan membaca ayat-ayat cuci Al-Quran, berdoa, atau memperbahnya ibadah. Nah, itulah beberapa pandangan atau tafsir mimpi menurut Islam yang bisa saya sampaikan. Namun, meskipun ada beberapa pandangan dan tafsir tentang mimpi dalam Islam, tidak semua mimpi memiliki makna ataupun pesan yang penting. Sebagai umat Islam, kita harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam, seperti menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT, berbuat baik kepada sesama dan memohon perlindungan Allah SWT dari segala bentuk kejahatan dan kudaan kemaksiatan. Ya, baik saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Amin, amin, ya rupanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Kang Sudiru pamit dudiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih telah menonton!